yang buat jinak-jinak di pasar burung ramuka jinak banget ya untuk tempat-tempat lagi mencari hewan-hewan peliharaan ini dia nih untuk tempat-tempat hewan-hewan peliharaan yang buat jinak-jinak di pasar burung ramuka jinak banget ya untuk tupainya ada juga untuk musang atau seronya nanti lagi mencari hewan-hewan yang jinak bisa kontak WA-nya langsung ya soalnya bukan di kios ini tapi untuk pelataran dari hewan-hewan yang jinak yang ada di pasar burung ramuka untuk sobat kecamanya lagi mencari hewan-hewan peliharaan ini untuk hewan-hewan peliharaan ada hewan peliharaan unik yang buat jinak-jinakan dari jenis sero sero ini jenisnya bisa jadi musang juga ya untuk jenisnya satu jenis dari musang untuk anakan dari sero untuk anakan dari sero ini buat jinak-jinakan ini bukan di kios ya tapi udah ada di bapak ini nih bapak ini namanya bapak siapa nih bapak siap bapak ojit bapak ojit sero ini makanannya apa nih ini pisang tapi saya biasa saya kasih makanan bayi pisang tapi pakai makanan bayi bubur sun bubur sun boleh ya lebih bagus satu pasang apa bagaimana nih ini satu pasang satu pasang harganya dikasih berapa nih satu setengah satu setengah satu setengah buat jinak-jinakan apa bagaimana nih ini buat koleksi mainan aja koleksi mainan ini biasa kalau orang kampung kan ini maksudnya di kampung-kampung itu kalau sero makannya makan ikan nih pak kalau di itu di apa namanya di kolam-kolam bukan kalau yang makan ikan itu ini mas apa berang-berang 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 makannya buah ya bukannya bukan makan ikan tapi makan buah-buahnya buah apa aja tapi bebas bebas mau paya mau pisang mau itu apa jambu mau paya mau pisang mau jambu ya seperti ini lucu nih kalau supama jinak bagaimana nih pak ya saya sering dimainin juga ini kan kasih sayang mas isinya kasih sayang iya kalau bintang apapun kalau kita pelaksan dengan baik kita kasih makam pasti dia tahu nanti pasti jinak nih pak ya buat mainan ya iya jangan kasar tapi nggak gigit nggak gigit nggak nggak sakit giginya apa gimana iya kok nggak gigit ini giginya utuh hmm seperti ini itu bilang jam 2 aja gigi utuh gigi utuh gigi utuh itu ada patah kok di pangur-pangur nggak ada tapi nggak sakit giginya nggak nggak gigit apa gimana pak ini nggak gigit ntar kalau udah gede nggak gigit kalau seperti ini ya hahaha bener nih nggak gigit yang udah gede hahaha nggak kayak bakalan ya nih pokoknya untuk ya lagi mencari seperti ini sero ini untuk namanya ya anakan sero harganya 1 juta setengah harganya 1 juta setengah ini masih tersedia ada satu pasang aja nih dari sero nih dikasih makan bubur sun bubur sun bubur bayi dari makanan atau anakan sero yang tersedia di bapak ini nih seperti ini ya dikasih makan ya kasih makan bubur bayi bubur sun bubur sun ini kalau tupai tupai bagaimana anaknya apa gimana ini udah diwasa tapi udah diwasa ini dari anak tapi dari anak ya jadi udah jinak seperti ini ya udah mau ngerokok nih hahaha udah mau ngerokok utuh juga gini utuh ini ya utuh harganya dikasih berapa untuk yang ini ini 300 300 aja ya mantap ada berapa ekor yang kayak gini kalau yang tadi ada satu tapi yang anakan ada berapa ada lima aja oh yang anakan banyak ya anakan harga anakan harga sama 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 ya kalau yang tua malah yang liar murah yang liar murah malah ya buat obat buat obat tapi ya ya oke obat ini ya Pak diabetes manis ya iya ini untuk posisinya nih dari tupai udah jinak banget bisa buat mainan bisa dibawa kemana-mana harganya juga lumayan hahaha nah untuk yang ini ya Pak ada juga dari burung hantu nih burung hantu burung hantu kelapa nih bisa di burung hantu mini bisa juga disebut telepuk nih namanya tapi untuk yang masih anakan Pak ya ya yang masih anakan harganya dikasih berapa nih Pak murah berapa nih berapa nih 100 150 ribu dari anakan burung hantu ini namanya telepuk ya biasa disebut nama telepuk dari burung hantu untuk yang lebih besar juga ada nih yang lebih besar yang mudah hutan ini harganya sama 150 ada juga untuk yang udah dewasa tapi gak disimpan disini ya udah dewasa harganya 100 ribuan banyak dari burung hantu atau telepuk ini nanti untuk yang lagi mencari burung ini bisa dipantau ya langsung ada kontak saya juga di atas video nanti disertakan untuk nomor banyak atas video ini untuk penampakan yang udah dewasa dari burung hantunya burung hantu kelapa atau burung telepuk itu harganya dikasih 100 ribuan untuk yang lagi mencari burung hantu seperti ini nanti bisa dipantau atau dikirim-kirim juga bisa ya ada kontak lainnya fito alba fito alba untuk jenis jadi fito alba ini juga tersedia untuk burung hantu lox ini harganya dikasih berapa dulu ini pan itu 400 400 ribu ya harganya dikasih 400 ribu burung hantu jenis fito alba burung hantu jenis fito alba waaah tidurmu terima kasih 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 terima kasih